Halo Coy, balik lagi dengan gue Febrian. Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang misteri dari ras prekursor atau ras umat alien. Di video gue sebelumnya, gue udah bahas ras prekursor ini di misteri bakteri kara. Tapi di video itu, gue cuma bahas keterkaitan bakteri kara. Dan ya, kali ini kita akan bahas secara tuntas umat alien ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jika lo suka dengan video kali ini, di like sama subscribe aja cuy. Jika sudah, kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa itu ras prekursor. Jadi, prekursor merupakan suatu umat alien yang sedang mencari suatu obat untuk bakteri kara di planet mereka. Para ras alien ini mencari banyak banget planet di luar angkasa. Sampai pada waktunya, mereka menemukan planet yang cocok, yaitu 4546B ini. Sekitar seribu tahun yang lalu, mereka tiba di planet ini. Dengan tujuan, pengen membangun sebuah kehidupan yang layak, yang baru bagi rakyat mereka. Sekaligus mencari obat untuk menyembuhkan dari bakteri kara. Nah, kalau di Subnotica Below Zero, para altera menyebutnya dengan The Architect. Atau kayak apa ya? Kayak orang asing gitu lah pokoknya. Next yang kedua, kenapa ras prekursor memilih planet ini? Oke, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, bahwa mereka udah mencari banyak banget planet di luar angkasa. Dan cuman planet 4546B ini yang pas buat mereka tinggali. Alasannya adalah hampir 70% dari planet ini merupakan habitat air. Dan itu bakal membantu banget untuk kehidupan mereka. Kalau lu nanya, berapa umur paling tua dari ras mereka? Oke, kalau gue baca di entry banknya sama wikinya, disitu tertulis bahwa umur paling tua mereka adalah 96 tahun. Ibaratnya kalau di umur manusia adalah 18 tahunan. Gila, eh dun gak tuh? Sedangkan umur mati mereka adalah 160 tahunan. Itu cuman perkiraan mereka loh cuy, yang biasanya terjadi. Tapi ada satu alien yang pernah hidup di planet mereka. Dan dia hidup 700 tahun. Dalam 1708 tahun periode bumi. Kayak pas banget dimana zaman purba terjadi. Meskipun prekursor tidak ditampilin, langsung kayak flashback ataupun semacamnya. Terlihat bahwa masyarakat di sana mempunyai teknologi yang maju. Dimulai dari perangkat teleportasi. Lalu sebuah senjata yang bisa membuat suatu kapal hancur seketika. Dan lalu yang ketiga, alat yang bisa menangkap si Emperor Leviathan. Bukan hanya itu cuy, bahkan mereka bisa membuat suatu makhluk yang unik, yaitu warper. Dimana makhluk ini mempunyai tujuan untuk membunuh para makhluk yang terkena bakteri kara. Kayak jenilah, pokoknya gue tunjukin gambarnya makhluk-makhluk yang terkena bakteri kara. Dan warper ini bakalan membunuh mereka. Next yang ketiga, kenapa ras prekursor bisa punah di planet ini. Oke, jadi pada saat seribu tahun yang lalu, mereka tiba di planet ini. Berserta masyarakatnya, untuk membangun sebuah kehidupan yang baru. Nah, di saat itu mereka membawa bakteri kara di planet mereka. Sehingga planet ini bisa terinfeksi. Jadi di sini, gue punya beberapa teori mengenai hal ini. Oke, teori pertama, masyarakat ras prekursor hampir sepenuhnya punah oleh bakteri kara. Hal ini dibuktikan di mana prekursor membuat suatu lab di beberapa bioma. Di antaranya daratan. Lalu yang kedua di Lost River. Dan yang terakhir di daerah lava. Di mana di lab tersebut, mereka melakukan banyak banget penelitian. Tetapi gagal. Dan mungkin hal itulah yang menyebabkan populasi prekursor punah. Oke, teori yang kedua adalah ras prekursor punah karena kondisi planet yang tidak normal. Jadi hal ini diperkuat oleh perkataan si Alan di entry B-nya. Yang mengatakan bahwa dia selalu mengirimkan sinyal darurat ke Margoret. Agar segera meninggalkan planet ini. Yang setau kita kan kalau Margoret itu emang betah banget nih ya di planet ini kan. Kalau kita lihat di subnetika belah juru itu. Dan tentunya dia tidak menjawab peringatan tersebut. Lalu yang kedua, mengirimkan kepada Altera. Dan tetap cuy, mereka malah menyembunyikan peringatan itu. Seolah-olah Altera gak pengen proyeknya gagal. Gara-gara informasi yang belum tentu benar. Dan satu lagi, hal ini udah dialamin oleh si Robin. Di mana ketika markas dia hancur kayak gempa gitu. Di awal lumayan below zero ini. Intinya, teori yang kedua ini memperkuat bahwa prekursor punah karena kondisi planet yang tidak normal. Dan teori yang terakhir ini adalah mereka dimakanin oleh Leviathan di sana. Mengingat bahwa 70% di planet ini adalah air. Jadi kemungkinan masyarakat di sana tidak menyadari kalau ada Leviathan mengerikan. Sama makhluk di atas salju. Yaitu Ice Worm. Ataupun Frozen Leviathan. Itu cuma teori singkat gue cuy. Lu boleh percaya atau enggaknya, itu terserah lu sendiri. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Resprekursor adalah alien yang pengen mencari sebuah kehidupan yang baru. Sekaligus mencari obat untuk bakteri kara yang mengharuskan mereka berkeliling planet. Demi mendapatkan planet yang layak buat ditinggali. Banyak banget hal yang mereka lakukan di sana. Sampai pada akhirnya, ras ini perlahanpunah tidak diketahui penyebab utamanya. Teori yang gue jelasin sebelumnya, itu cuma sekedar opini atau pendapat gue yang gue masukin sesuai entry bank ataupun percakapan dari Alan. Oh iya, kalau gue baca di wiki subnotikanya, ternyata Alan ini berumur 1000 tahun cuy. Itu gue gak memastikan bahwa dia berumur segitu. Bisa aja dia udah mati 100 tahunan. Dan ketika Robin bertemu dengan pikiran Alan, disitu udah 900 tahunan lamanya dari kematian si Alan ini. Kalau lo punya pendapat sendiri tentang hal ini, boleh komen di bawah. Jika lo suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terakhir, nama gue Febrian. Bye. Sub indo by broth3rmax